Pemerintah menargetkan pendapatan negara di tahun 2023 sebesar Rp2.463 triliun dimana dari jumlah tersebut penerimaan perpajakan dipatok sebesar Rp2.021,2 triliun dan menjadi yang tertinggi di sepanjang sejarah. Pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp2.463 triliun pada tahun depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 pada pekan lalu. Sri Mulyani mengatakan target APBN 2023 mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi sejumlah faktor dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi pertama ketidakpastian dari harga-harga komoditas, kedua kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan. Belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun. Sri Mulyani menambahkan target tersebut akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau UUHPP. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan secara sehat dan berkelanjutan. Dari target pendapatan tersebut, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan 2023 senilai Rp2021,2 triliun. Dan proyeksi tersebut menjadi target tertinggi sepanjang sejarah. Padahal APBN 2023 sendiri dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dalam merespon. Kejelak global yang diperkirakan terus berlangsung pada 2023 mendatang. Untuk itu Sri Mulyani menilai perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda terutama terkait belanja. Berbagi sumber iDX Channel Pemirsa untuk membahas tema kita hari ini menakar target pendapatan negara di tahun depan Rp2.463 triliun kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bawono Kristiaji partner di DTC Fiscal Research and Advisory. Ya halo selamat pagi ini. Bapak Bawono, Pak Pras, Salam sehat Pak. Salam sehat juga, terima kasih kesempatan ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita sermati target APBN begitu tahun depan. Rp2.400 triliun. Kalau dari sisi nilai, bagaimana review Anda terlebih dahulu nih? Mengingat tahun depan ini sudah banyak pihak yang menyatakan tantangannya justru lebih berat. Pak Bawono, silakan. Ya, mungkin kalau saya bisa memberikan pendapat umum ya mengenai target Rp2.463 triliun dari sisi pendapatan. Ini kita perlu lihat dulu postur APBN ya. Yang pertama kalau dari sisi belanja, kan jadi kan nanti pendapatan itu nanti buat membiayai belanjanya ya. Jadi dari belanja kita lihat bahwa pemerintah juga tetap sifatnya gitu ya, meningkatkan bagaimana upaya mendanai pembangunan. Mulai dari belanja pendidikan, transfer ke daerah yang besar juga, belanja kesehatan dan sebagainya. Jadi terlebih gitu ya, kalau kita melihat dengan adanya pandemi COVID kemarin memang ada beberapa target-target, semisal Millennium Development Goals dan Sustainable Development Goals gitu ya SDGs, itu yang mungkin harus dikencangkan kembali programnya. Jadi di sini belanjanya juga cukup besar. Lalu kedua, kalau kita lihat juga koridornya, defisit anggaran tahun 2023 ini kan harus kembali ke titik normal ya. Jadi di batas aman, di bawah 3% defisit GDP-nya. Nah, dengan dua koridor tersebut, tentu bagaimana sebenarnya akhirnya meracik pendapatan negaranya. Nah, pendapatan negara di sini kan mungkin saya perlu ya, perlu kita kasih suatu apresiasi sebelumnya, bahwa kalau kita melihat dengan pasca pandemi, belum pasca banget ya, tapi ibaratnya setelah 2020, ini penerimaan pendapatan di Indonesia ini sebenarnya relatif bertumbuh baik. Sebagai contoh, kalau kita lihat dari sisi pajaknya saja ya, 2021 itu kita bisa tumbuh sekitar 19,2%. Bandingkan dengan negara-negara OECD gitu ya, yang rata-rata negara maju, itu hanya di kisaran 13-16% saja. Jadi ibaratnya kita jauh lebih progresif. Dan ini menimbulkan adanya optimisme. Jadi bahwa ini akan bisa kita bawa kembali ke tahun-tahun berikutnya. Jadi ini framework gedenya seperti ini dulu ya, Pak Atas. Nah, kalau kita lihat breakdownnya, kita lihat breakdownnya ini kan dari 2.400-an triliun, ini kan sebenarnya dari tiga komponen. Yang pertama itu ada penerimaan pajak, jadi yang dikelola oleh teman-teman di Direkturan Jenderal Pajak, yaitu sekitar 1.718 triliun. Kemudian ada bea cukai, itu ada sekitar 300-an triliun ya di situ. Dan yang terakhir juga dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Baik itu yang SDA, maupun yang migas, non-migas, itu sekitar 400-an triliun. Nah, memang dari ketiga porsi tersebut, ini terlihat juga memang masih, kalau tadi ya, saya bisa bilang ada optimisme walaupun sebenarnya juga ada kehati-hatian yang seperti itu. Dari ketiga porsi tersebut ya. Betul, itu yang sudah disebutkan juga oleh Bu Sri Mulyani begitu. Kehati-hatian yang diterapkan dalam bagaimana memwujudkan APBN di tahun 2023 mendatang. Tapi kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, dari tiga faktor utama tadi yang menjadi komposisi dari APBN kita, dari perpajakan tadi ada pajak, kemudian bea cukai, dan juga PNBP begitu. Anda melihat potensinya lebih kemana nih? Apakah bisa terwujudkah atau tantangannya justru yang lebih berat dari sisi pemerintah? Iya. Kalau saya lihat kan sebenarnya, ini optimis ya. Optimis bahwa ini sebagai informasi, ini tahun pertama gitu ya, penerimaan perpajakan itu tembus di atas 2.000 triliun juga ya. Kalau mungkin baru beberapa tahun terakhir kita baru 2.000 triliun gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat, kehatian-hatiannya itu di mana sih? Jadi memang ada faktor-faktor yang kita bisa pahami, dan pemerintah juga sudah acknowledge itu, bahwa ada faktor yang sebenarnya bisa mendorong penerimaan di 2001 dan 2022 ini, yang mungkin saja tidak lagi terulang. Atau pasti tidak terulang ya, seperti itu. Bahwa contohnya kita lihat dari sisi harga komoditas. Komoditas ini kan sebenarnya sifatnya selalu seasonal ya, jadi ibaratnya tidak selalu di atas terus, pasti dia akan ada naik turunnya, cycle-nya ya, seperti itu. Nah, selama ini, dengan adanya harga komoditas yang membaik, ini kita dapat berkahnya terbanyak. Dari PNBP, yes. Dari BEA keluar, yes juga. Dari kinerja pajak, dari sektor pertambangan, contohnya itu juga baik, dan PPH badannya juga baik. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita lihat, ini hati-hati loh, mungkin saja, kalau harga komoditasnya turun, bisa jadi tidak terlalu baik lagi ke depan. Nah, kalau kita lihat kembali kan sebenarnya, jadi kehatian-hatiannya ini gimana sih? Jadi dari sisi pemerintah. Nah, memang kalau dari sisi target-to-target ya, pertumbuhannya ini memang kelihatannya besar. Tapi kita perlu paham bahwa outlook penerimaan atau pendapatan negara di akhir 2022, ini sebenarnya melampaui target yang tercermin dalam Perpres 98. Sebagai contoh, kalau di Perpres 98, kan target penerimaan pajaknya hanya 1.480-an triliun. Tapi pemerintah bisa sampai 1.600-an triliun. Jadi dengan adanya outlook, sepertinya ini akan tercapai di akhir tahun, ini sebenarnya gap antara outlook realisasi tahun ini dengan target tahun depan sebenarnya tidak terlalu besar gap-nya. Ini sebenarnya pertumbuhannya ini juga tetap, saya bisa bilang, optimis tapi waspada lah. Jadi tidak perlu tinggi. Oke, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan target pendapatan negara di tahun depan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini untuk perpajakan nilainya sekitar 2021,22 triliun rupiah. Sementara untuk penerimaan pajaknya Rp1.718 triliun, setoran cukai Rp245,4 triliun rupiah. Kemudian biaya masuk Rp47,52 triliun, biaya keluar Rp10,21 triliun rupiah. Itu dia target dari sisi pendapatan negara, begitu dari beberapa sektor tadi yang sudah disampaikan. Berikutnya, untuk realisasi pendapatan negara, ini kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan. 2017 itu Rp1.666,37 triliun, kemudian 2018 melonjak sampai dengan Rp1.943 triliun, naik lagi di 2019 Rp1.960,6 triliun, kemudian 2020 langsung anjelok kalau kita lihat dari sisi pendapatan negara, karena kita tahu juga di situ baru terjadi pandemi COVID-19, begitu ya. Kemudian turun sampai dengan Rp1.647 triliun, dan 2021 naik lagi menjadi Rp1.735,7 triliun. Dan di tahun 2022 Rp1.846,13 triliun, demikian juga dengan realisasi pajaknya ya. Untuk penerimaan pajak, kepabianan dan cukai, serta PNBP Januari-Oktobar 2022 ini memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Realisasi pajak seperti yang sudah disampaikan tadi, kita lihat ini apa saja. Memang cenderungannya mengalami peningkatan dari sisi realisasi pajak di tahun 2022. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bawono Kristihaji. Baik, Pak Bawono kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Ini menarik kalau kita cermati beberapa data yang sudah disampaikan tadi. Realisasi pendapatan negara kita memang cenderung naik begitu ya. Kemudian tahun 2020 terjadinya COVID-19, langsung anjeluk. Tapi kita mampu membalikkan keadaan lagi, terus menunjukkan tren kenaikan sampai dengan tahun 2022 ini. Apa yang bisa kita cermati dengan penerimaan dan realisasinya juga yang mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir, Pak Bawono? Iya, mungkin pelajaran pertama yang kita bisa sama-sama ambil, dan ini juga bukan hanya kisah sukses di Indonesia adalah, jadi belajar dari krisis-krisis sebelumnya, banyak negara termasuk Indonesia men-switch ya. Jadi paradigma pajaknya di saat pandemi ini, dari yang berorientasi lebih ke penerimaan menjadi bagaimana meningkatkan daya dorong ekonomi, seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana memberikan, mendorong cash flow, terus memberikan fasilitas, insentif, dan sebagainya. Jadi ini menjaga basis pajaknya supaya tidak hilang, supaya tidak ada PHK, tidak ada layoff, dan segala macam, tidak ada bankrupt, dan segala macam. Jadi ketika ekonomi sudah mulai pulih, ini kemudian secara gradual juga, basis penerimaan pajaknya juga meningkat, seperti itu. Itu pelajaran pertamanya. Yang kedua juga memang, selain itu, memang kita harus akuin ada windfall ya, jadi bagaimana berkah komoditas ini, ini juga menjadi salah satu hal yang tentu memberikan dorongan besar bagi penerimaan pajak di Indonesia. Tapi yang ketiga ini yang menurut saya juga paling penting. Jadi justru di saat pandemi, di saat ada tekanan ekonomi, ini pemerintah justru menata, menata ulang melakukan reformasi pajak di dalam negeri. Jadi ini sesuatu yang bagus. Jadi ketika pandeminya ini sudah mulai usai, sudah ada instrumen-instrumen baru, ada bagaimana kebijakan-kebijakan yang siap untuk diimplementasikan, dan sebagainya. Ada yang undang-undang cipta kerja, klas terkemudahan berusaha bidang perpajakan, undang-undang termaterai, ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, undang-undang HKPD. Jadi ibaratnya bagaimana pengaturan pajak daerah, ini semua adalah bentuk, menurut saya, komitmen pemerintah bagaimana setelah pandemi ini kita bisa langsung rebound. Jadi lebih bagus lagi, seperti itu. Jadi itu menurut saya ketiga faktornya yang bisa kita pelajari. Baik, tapi kalau kita lihat, ini kan aturan-aturan yang baru juga dibuat oleh pemerintah ya Pak. Kalau kita lihat tadi ya, HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, kemudian undang-undang cipta kerja, kemudian juga yang tadi kaitannya dengan undang-undang ataupun peraturan dari penerimaan daerah. Sejauh mana ini kok bisa terintegrasi, kemudian langsung bisa memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan negara. Anda melihat suatu apresiasi di bagian mananya yang perlu segera disampaikan juga ini kepada pemerintah? Ya, menurut saya ini kan persoalan fundamental pajak di Indonesia kan sebenarnya kita bisa lihat dari sisi administrasi sama kebijakan. Jadi ibaratnya dari sisi kebijakan, contohnya adalah kita paham bahwa di Indonesia ini basis pajaknya ini sangat terbatas. Bukan hanya masalah objek pajaknya yang mungkin banyak fasilitas ya, tapi juga jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam sistem pajak itu masih terbatas. Dengan adanya undang-undang HPP contohnya ya, kita lihat bahwa ini kan sebenarnya menata ulang yang fasilitas PPN ini ditata ulang. Jadi yang tadinya itu banyak barang dan jasa yang dikecualikan, sekarang masuk dalam koridor bahwa ini adalah barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Walaupun nanti masih ada fasilitas-fasilitas, tapi di sini sudah ada komitmen pemerintah. Karena tax gap di dalam PAT-nya itu sebenarnya relatif besar juga. Itu salah satu contoh. Yang contoh keduanya yang juga tidak kalah penting adalah, ini mix ya, antara menurut saya antara policy sama administrasi. Jadi bagaimana pemerintah ini, udah deh kita pakai NIK saja sebagai NPWP. Ini kan kita juga pengen memperluas yang namanya jumlah wajib pajak, mengikis yang namanya shadow economy. Selama ini banyak aktivitas ekonomi itu ternyata berada di luar radar otoritas. Jadi dengan adanya integrasi ini, nantinya basis pajaknya makin luas. Jadi daya dukung sistem pajak Indonesia di kemudian hari itu tidak hanya bertumpu pada orang-orang tertentu atau wajib pajak-wajib pajak tertentu. Ini sebenarnya langkah terobosan yang bagus juga dari undana HPP. Seperti itu. Nah, relaksasi perpajakan kemarin juga gencar dilakukan oleh pemerintah yang untuk menolong usaha-usaha yang memang kemarin mengalami keadaan yang cukup kuat dari pandemi COVID-19. Kemudian akhirnya juga normalisasi dilakukan oleh pemerintah. Apakah itu juga yang menjadi salah satu booster dari penerimaan negara kita? Normalisasi dari aturan perpajakan yang sebelumnya juga banyak sekali ataupun banjir relaksasi begitu Pak Bawon? Sebenarnya begini, kalau kita melihat menu ya, menu fasilitas pajak di Indonesia, ini sebenarnya kita bisa clustering menjadi beberapa hal. Yang salah satu yang tadi disebutkan oleh Pak Pras ya, jadi bagaimana ada insentif di saat pandemi. Jadi ini kan ada macam-macam ya, jadi pengangsuran PPH25 dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat bahwa total belanja pajak di area tersebut ini sebenarnya relatif tidak terlalu besar. Gitu ya. Jadi ibaratnya kita justru banyak ada yang policy-policy yang memang kita dari awal memberikan relaksasi. Contohnya bagaimana threshold PTKP, contohnya bagaimana threshold PKP pengusaha kena pajak kita yang tinggi. Jadi ibaratnya ini juga sudah memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat dan relaksasi. Belum juga nanti ada insentif di klaster yang berikutnya adalah bagaimana doang investasi. Tax holiday, tax allowance. Ini sebenarnya banyak ya. Jadi ibaratnya kalau pemerintah gini ya, belakangan sering ada bahwa pemerintah nih nanti gimana nih ekonomi ke depan masih rentan, tapi kok dana-dana insentifnya tuh udah mau dibatasin. Menurut saya kita perlu melihat bahwa pemerintah selain yang memberikan insentif di saat pandemi itu, juga masih memberikan berbagai insentif yang bisa dimanfaatkan. Contohnya juga yang disering kita lupa gitu ya, misalkan di Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana foreign dividend itu bisa dieksem. Bagaimana adanya pajak final 10% atas dividend dalam negeri itu juga kemudian dibebaskan. Ketika nanti diputar kembali atau direinvestasikan di dalam ekosistem Indonesia. Jadi ini adalah banyak sebenarnya instrumen-instrumen fasilitas yang masih tersedia. Dan justru disini kita perlu manfaatkan harga seperti itu. Baik, ada beberapa rencana untuk penerapan perpajakan baru kan. Kita tahu ada pajak karbon, kemudian pajak natura atau kenikmatan, kemudian pajak digital, hingga ruang penyesuaian tarif. Nah apakah itu juga bisa menjadi salah satu yang bisa diandalkan juga untuk penerima negara di tahun depan? Kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, memang patut diapresiasi begitu dengan beragam kebijakan, instrumen-instrumen yang dilakukan dan diterbitkan juga oleh pemerintah, memang terbukti untuk bisa mendukung bahkan surplus dari sisi penerima negara. Tapi tahun depan, Anda melihat bahwa tahun ini memang harus menjadi pijakan yang kuat nih, Pak Bowono bagi Indonesia, untuk menatap tahun depan dari sisi APBN. Betul. Ya, jadi kalau kita perhatikan gitu ya, jadi pemerintah ini kan kalau dari perpres 98 tahun 2022 ini, sebenarnya targetnya kan hanya untuk pajak ya, itu sebesar Rp. 485 triliun. Tapi kita tahu bahwa selama ini dalam beberapa bulan terakhir aja sudah banyak ya, KPP-KPP yang sudah memenuhi target dan sebagainya, jadi outlook pemerintah sebesar Rp. 1608 triliun, ini optimis kayaknya tercapai. Nah, kalau Rp. 1608 triliun ini tercapai, ini target untuk mencapai, sorry, untuk mencapai target di 2023 sebesar Rp. 1718 triliun, itu sebenarnya lebih relatif, lebih tidak terlalu challenging seperti itu. Maksudnya, relatif lebih realistis gitu ya. Nah, karena gini, kalau misalkan dari Rp. 1608 ke Rp. 1718 triliun, ini pertumbuhannya sekitar 6,8 persen. Oke. 6,8 persen ini sebenarnya relatif adalah pertumbuhan natural ya, rata-rata perlimaan pajak kita selama satu dekade terakhir gitu ya, di saat tidak terlalu apa, yang natural itu artinya tidak ada extra effortnya. Nah, jadi, dan ini kalau misalkan seperti itu, jadi tidak terlalu apa, menurut saya masih relatif bisa tercapai target tahun depan selama outlook kita ini bisa tercapai juga. Jadi, starting pointnya bagus. Yes, starting point di tahun 2022 ini, memang banyak optimisme sudah menyeruak begitu dalam beberapa waktu terakhir ini, karena dari sisi pendapatan kita juga beberapa kali mengalami surplus. Tapi bagaimana dengan beberapa pajak tambahan juga ada yang dikenakan begitu, meskipun ini baru rencan, ada pajak karbon, pajak natura, dan juga pajak digital, Pak Bawono. Bagaimana Anda melihat prospeknya? Apakah peluang di tahun depan bisa diterapkan atau memang masih on progress? Begini, kalau kita perlu pahami bahwa tidak setiap jenis pajak baru itu semata-mata berorientasi pada penerimaan. Jadi, sebagai contoh, kita lihat pajak karbon ini sebenarnya, kalau menurut estimasi kan sebenarnya bukan penerimaan yang dicari dari sini. Tapi lebih bagaimana mengurangi emisi karbonnya, seperti itu ya. Jadi, dengan adanya skema cap and tax, trade, cap and tax, dan sebagainya. Lalu, untuk misalkan pajak natura atau penikmatan, menurut saya challenge-nya lebih kepada ketentuan teknisnya yang sampai saat ini belum terbit, kan, seperti itu. Jadi, walaupun sudah ada undang-undangnya, tapi ketentuan teknisnya mudah-mudahan segera terbit dalam waktu dekat, sehingga di 2023 nanti bisa diterapkan. Lalu, kemudian untuk penyesuaian tarif, pajak digital, dan sebagainya, ini menurut saya juga perlu ya melihat bagaimana akseptabilitas dari masyarakat. Jadi, kalau misalkan ada penyesuaian tarif lagi nih, misalkan PPN menjadi naik lagi seperti itu, atau misalkan pajak digitalnya untuk yang ekosistem e-commerce dalam negeri. Ini juga kita perlu melihat akseptabilitas artinya bagaimana? Karena di sini ada pemerintah perlu ya, jadi bagaimana membuka ruang diskusi, sehingga jangan sampai ini nanti menimbulkan suatu resistensi dari masyarakat terkait dengan jenis-jenis pajak baru tersebut. Tapi yang pasti, ini kalau kita bicara tentang kebijakan, ini relatif sudah matang ya. Dalam artian ini tinggal bagaimana nanti diimplementasikan saja. Menurut saya, tantangan di 2023 dan setelahnya adalah bagaimana sekarang kita switch dari hukum dan palsinya, kita merubah ke administrasinya. Kan kita perlu melihat bahwa di 2023, ini adalah nanti tahun persiapan sebelum nanti namanya Cortex Sistem Digitalisasi Administrasi Perpajakan Kita itu diimplementasikan di Januari 2024. Kemudian juga integrasi data dari NIK dan juga NPWP, ini juga di tahun 2023. Jadi, ini adalah tahun yang menurut saya harus dipandang sebagai persiapan pemenahan administrasi pajak di Indonesia. Jadi, setelah policy, policy itu sebenarnya kalau misalkan administrasi yang masih challenging, nggak mungkin juga kok kita bisa dapat perimanan yang besar. Inilah kita butuh pemenahan administrasi. Dengan ada digitalisasi, menurut saya itu nanti akan lebih baik lagi tuh. Dengan misalkan, bahwa pemerintah atau otoritas pajak itu bisa mengetahkan ekonominya, aktivitasnya itu di mana aja, siapa yang belum bayar dan segala macam, siapa yang tidak patuh, treatment yang benar seperti apa kepada wajib pajak-wajib pajak tidak patuh, dan sebagainya. Jadi, ini akan menimbulkan kepatuhan superela juga dalam jangka panjang, sehingga konsekuensi logisnya sebenarnya penerimaannya juga akan membaik. Oke, dari sisi reward kemudian punishment ini menarik juga. Apakah sudah sesuai dengan harapan banyak pihak, termasuk dari teman-teman yang berkecimpung di dunia pajak seperti ada nih Pak Bawono? Ya, kalau kita lihat, ini kan sebenarnya ada suatu trend ya. Jadi, bagaimana pemerintah, khususnya di otoritas pajak, DJP, ini melihat bahwa punishment di sistem pajak kita, ini harus lebih proporsional. Nah, ini tercermin dalam beberapa revisi undang-undang yang ada di dalam undang-undang cipta kerja, kasus terkemudahan perusahaan bidang pajak, dan juga undang-undang HPP. Jadi, bagaimana supaya punishment-nya ini, atau sanksinya ini, proporsional. Jangan sampai sanksinya itu terlalu besar, sehingga orang memutuskan untuk lebih baik, saya tidak ikut berpartisipasi sama sekali dalam sistem pajak. Karena sanksinya gede banget gitu ya. Jadi, ibarat sanksinya lebih proporsional, dan ini sebenarnya juga relevan dengan international trends ya, saat ini juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan pemerintah melalui digitalisasi juga mengembangkan yang namanya compliance risk management. Compliance risk management ini nantinya adalah bagaimana mendorong atau manajemen kepatuan, tapi berbasis suatu mesin. Jadi, ibaratnya ada data-data, di mana kemudian tinggal kita melihat behavior dari wajib pajaknya itu seperti apa, nanti kemudian treatment yang tepat bagi setiap wajib pajak itu seperti apa. Contohnya, kalau wajib pajaknya sebenarnya patuh, pengen patuh, tapi mereka tidak dapat pelayanan, yang disentuh itu bukan sanksih, tapi yang diberikan adalah penyeluhan, pelayanan, dan sebagainya. Kan seperti itu ya. Jadi, ini juga sedang dikembangkan, dan menurut saya setelah kita menengok atau banyak memenahi di area palsi dan hukumnya gitu ya, di tahun-tahun kemarin, saatnya inilah sebenarnya kita mulai memenahi di area administrasi, dan ini juga sudah dimulai dari beberapa tahun terakhir. Baik, itu dia berarti tetap optimis dan juga realistis kalau kita ceremati target PBN ataupun penerima negara di tahun 2023 mendatang. Baik, Pak Bawono, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Bawono. Terima kasih. Ya, terima kasih.